Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di guru kita Buya Yahya Saya mau nanyakan Buya Bagaimana batasan-batasan pelanggaran Berbicara di masjid yang membatalkan amalan akhirat Dan bagaimana juga Ketika kita menemukan selebaran-selebaran Ajaran Islam Islam yang ngacok Buya Terus Islam ngacok Terus banyak Ada juga saya menemukan di masjid itu Buku ajaran siah yang tebal gitu Tindakan kita bagaimana gitu Buya Terus juga Masjid-masjid kita juga Banyak dipengaruhi Amalannya Contohnya Wiriddan barang Jikir barang Banyak Hilang gitu Karena di belakang Banyak yang ngikutin Ajaran-ajaran Islam yang ngacok Sebelumnya terima kasih Atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masjid adalah tempat Mulia Dinisbatkan kepada Allah Sampai namanya rumah Allah Pertama yang harus kita hindari adalah Berbicara urusan duniawi di dalam masjid Al-Qalam berbicara Dalam masjid di dalam masjid itu Dalam urusan duniawi Baga membahas bisnis Ya'kul hasanat Kamata'kulunar al-hatab Menghabiskan pahala Seperti Api memakan kayu bakar Kalau urusan dunia Keluar dari masjid Bicarakan luar masjid Ada-ada yang bicara Ada-ada yang ngelantur bicaranya Hormati masjid Itu rumah Allah Jadi kalau tidak bisa Berdikir Paling tidak diem saja di situ Tidak usah ngomongi macam-macam Apalagi ngomongi yang kotor Ngomong bahas bisnis di masjid Jual beli di masjid Dikatakan terlarang Biarpun jual beli adalah sah Tapi haram Makanya kami himbu Jual beli jangan di dalam masjid Biarpun jual beli dakwah Itu Kanya selagi ada transaksi jual Beli Kecuali membagi-bagi hadiah Ya memberi-memberi Memberi di masjid Orang keluar dikasih Dikasih boleh Tapi kalau transaksi jual beli Biarpun itu si di buyah Yahya juga tetap tidak boleh Ini tim harus faham Begini Ini jangan jual beli di masjid Kemudian juga Jangan digunakan untuk mempromosikan Urusan dunia di dalam masjid Sebab itu akan didoakan oleh Allah Oleh Rasulullah Allah menjadikan usahanya tidak beruntung Jadi kalau anda sering mengumumkan usaha di masjid itu Sebenarnya alamat minta kehancuran Minta didoakan Nabi dengan doa kebangkrutan Yang mengumumkan usaha di promo di masjid Biasanya tidak lama itu kalau saya promo di masjid Promo bisnis ya Kalau promo dakwah wajar Dakwah harus sampaikan di masjid Pengajian di sini Program dakwah di sini dan sebagainya Itu boleh Tapi jual beli yang mengarah kepada urusan bisnis Jangan diumumkan di masjid Tapi program dakwah umumkan di masjid Program dakwah Biarpun program dakwah itu Misalnya Program Program dakwah yang sifatnya umum Pengumuman tentang dakwah Ada pertanyaan Bagaimana kalau sebuah usaha Di luar masjid diumumkan di masjid Usaha dakwah Hanya diomongkan bahasanya Kita punya tim masjid ini Membuka usaha dakwah di sana Tapi tidak usaha transaksi di situ Memberitahu Usaha yang untuk dakwah di sana Memberitahu saja hal yang demikian itu Diperkenankan Tapi kalau sudah promo Ini loh produk Mengumumkan Termasuk orang yang mencari Barang hilang di masjid Itu didoakan Rasulullah semoga tidak ketemu Barang hilang Dicari di masjid Masjid bukan untuk itu Jadi yang pertama adalah bicara Yang benar Yang baik Maka harus dijaga Ramai di masjid Harus dijaga Apalagi kadang di masjid Sudah Di masjid kemudian dijaga Dari hal-hal yang Tidak baik Dari hal-hal yang membawa bau Sehingga Bawa masjid Jangan membawa bau-bauan Sampai dalam Matapnya Imam Malik Kalau ada orang Mohon maaf ya Badannya tidak baik Tidak sangat bau Itu dihimbau untuk tidak boleh masuk ke masjid Agar tidak ganggu yang di dalam masjid Apalagi di dalam masjid Bahas masalah dunia Sambil begini misalnya Ini kan hebat lagi Ini kan bau yang tidak boleh di masjid Bau yang tidak bagus Bau rokok Bau yang Bau yang Makan Bau Makan apa Petih Jadi kalau mau masuk masjid Cikan gigi yang bersih Jadi jangan membawa sesuatu yang berbau ke dalam masjid Banyak ya Adab-adab masjid itu Adab yang diribatkan dari Nabi Yang paling menghapus adalah Kita bicara yang tidak benar di masjid Bicara-bicara di masjid Bukan urusan agama Bukan tikir Bukan urusan amar ma'ruf Naimungkar Maka itu menjadikan pahala kita habis Nantinya apa? Kalau apa lagi Masuk babang gunjing Jadi itu ada tingkatannya Habisnya itu kayak apa sih? Ada yang mengurangi Ada sampai habis Ada yang mengurangi Ada yang menghabiskan benar Gunjing orang Masjid buat gunjing Hebat Di majlis taklim lagi Habislah Mungkin yang demikian itu terjadi Itu adalah di antara adab-adab masjid Dan biasakan Kalau sudah kemasuk masjid Agar anda terjaga Dari ngomong yang tidak karu-karuan Jangan lupa Niat Aku niat iktikaf Sepanjang aku tinggal di dalam masjid ini Aku niat iktikaf Sadar iktikaf Diam tak dapat pahala Dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax